Joe Dispenza 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 Nah He wrote Becoming Supernasial And it's really really nice book Well recommended Kalau ditranslate in Indonesia Diterbitkanlah Javanica Itu In English Right, ada Cari online Itu bagus banget Ya aku lagi cari Buku baru Karena hampir selesai itu Saya rekomendasikan itu Nah Yang menarik itu Dia sejak awal sudah bilang Dr. Joe Dispenza bahwa Sebetulnya kalau saya menulis ini Saya tahu resikonya Tidak akan diterima oleh Orang-orang yang Apa Hidup dari Akademi Sains Tapi dia melakukan itu dengan Penelitian ribuan kali penelitian Dan yang membuat dia tidak peduli Dengan omongan orang-orang Dari dunia Akademi Karena buktinya nyata Ada seorang ibu di London Yang dia di seminarnya Joe Dispenza itu menyampaikan bahwa Sakitnya yang begitu parah Itu sembuh dan dia menjadi sehat kembali Kemudian bahagia kembali Karena dinia melakukan Apa yang Disarankan oleh Joe Dispenza di buku itu Makanya dia terus kemudian Waduh Saya terpaham Apa istilah dia mengalami Epiphany Dia mengalami percerangan Dia mengalami keberanian Joe Dispenza untuk Membuat buku itu Karena buktinya nyata Ada seorang ibu yang tadi Makanya dia tidak peduli Apa omongan orang Di dunia Akademi Saya tidak percaya Yang penting buktinya itu nyata Ya buktinya ada Jadi dia perani Yes, that's it Dan setelah saya merinding ini Mbak Karena makin lama yang baca Terus ribuan orang yang ikut pelatihannya Di seluruh dunia Itu merasakan itu Termasuk dia bilang begini Halaman 24 ya Itu kalau yang di Treserity Indonesia Terbitan Jepangika Dia bilang begini Saya akan buktikan bahwa Seseorang atau kelompok orang Di dalam satu ruangan Yang melakukan meditasi Pernapasan Sesuai dengan yang dia terbit itu Akan mampu Mempengaruhi Orang lain Atau kelompok lain Di tempat lain Agar terjadi Koherensi jantung Jadi jantungnya itu Terjadi Irama nafas yang tenang Irama nafas yang baik Dan juga Koherensi otak Ya itu bisa buat kesembuhan juga kan Semua yang bisa Itu benar ya Jadi Dia akan buktikan itu Dan Ternyata Lebih dari ada Puluhan artikel terkemuka dunia Sama Lima puluh gerakan Apa Peace gathering Atau apa gitu ya Jadi Itu Ketika mereka melakukan itu Ternyata Significant Mempengaruhi Turunnya Angka Kecelakaan Terus Angka Peperangan Atau Sengketa Dan juga Melajukan pertumbuhan ekonomi Keren Iya Itu keren itu Makanya sebetulnya Seperti Joglu Peti ini Bisa menjadi mandala juga kan Mandala Mandala Iya kan Alright Saya tahu maksudnya Doktor Rachel Harrison ini Mau membuat Joglu Peti ini sebagai Kesembuhan Healing Healing Semuanya Portal energy Portal energy Energy Amal Atau So Please Rai Amal Dipajar Ya Ya Mereka Perlu 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 Perlu